Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan merombak atau merubah Gelistrikan dari kulkas Electrolux Ini untuk gelistrikannya dirubah dari model PCB Atau dari modul GTmer Kalau fungsinya sama saja Ini kulkas dua pintu merek dari Electrolux Ini kulkas Jumbo Ini kulkasnya lumayan besar juga Dan nantinya yang akan kita rubah itu cuma gelistrikannya saja Yang lainnya tidak Nanti gelistrikannya kita ganti dengan Temer Ini kalau di bawahnya juga menggunakan kipas Itu kelihatan ada kipasnya di bagian bawahnya Bagaimana cara merubahnya ke Temer Silahkan ditonton video ini sampai selesai Ini kalau untuk diagramnya Ini kelihatan diagramnya ini memakai PCB Untuk merombak ke Temer kita memerlukan termostat Ini kalau tidak ada tidak apa-apa Terserah memakai termostat atau tidak Kemudian ini depros Ini gunakan deprosan dua kabel saja Selanjutnya Temer Ini saya menggunakan Temer 1.3 Nah kalau Temer nya 1.3 Kita juga menggunakan diagram 1.3 Bagaimana cara merombaknya Silahkan ditonton video ini sampai selesai Oke selanjutnya ini untuk PCB nya Ini PCB nya Ini nanti kita ganti dengan Temer Ini kabel nya ini banyak Nanti kita pakai cuma sedikit saja Ini kita buka dulu tutup yang bagian atasnya ini Ini kita lepaskan Ini untuk kabel kipasnya Kita lepaskan kabel kipasnya dulu Ini kabel merah yang hitam ini Kabel ke Fuse Ini untuk heater nya Oke ini saya sudah rompak ke Temer Ini untuk PCB nya ini tidak dipakai lagi Kalau saya merombak ini saya buang saja Jadi ini sudah kita gantikan dengan Temer Ini saya akan jelaskan Fungsi kabel-kabel nya ini kemana saja Ini Temer 1.3 Ini untuk yang bagian dalamnya ini sudah saya pasangkan semua Nanti saya akan jelaskan fungsi dari kabel-kabelnya ini kemana saja Ini kabel Depros ini ada 2 Ini menggunakan Depros 2 kabel Kemudian di samping Depros ini ada Fuse Ini Fuse panas Ini boleh posisinya di samping Depros atau di sebelah heater Ini posisinya bebas Kemudian kabel ini disambung menjadi 3 Ini kabel yang warna putih Yang ke bawah ini Ini kabel ke heater Oke sekarang saya jelaskan kemana saja kabel ini disambungkan Yang pertama untuk kabel heater yang sebelah kanan ini Kabel ini disambungkan ke netral dari colokan Ini ke netral dari colokan ini kita misal saja sebagai netralnya Untuk kabelnya ini yang berwarna hitam yang besar ini Selanjutnya ini untuk kabel Depros yang warna putih ini Ini disambungkan ke TMR yang nomor 2 Ini kabelnya yang warna biru Kemudian untuk kabel Depros yang satunya lagi atau yang warna merah ini Ini disambungkan ke Fuse Itu kelihatan Ini disambung seri dengan Fuse Kemudian disambung menjadi 3 Ini kelihatan Yang di dalam ini Yang berwarna putih ini kabel heater Yang sebelah kiri Tadi yang sebelah kanan disambungkan ke netral dari colokan Ini untuk yang ke bawah Kabel ini menuju ke sini Ke TMR nomor 1 Ini kelihatan kabelnya warna hitam ini Kemudian untuk kabel yang ini Yang warna merah dan yang warna hitam ini Ini kabel ke termostat Ini termostatnya Termostatnya ini ada 2 kabel Jadi ini kabel termostatnya Nanti disambungkan ke kabel warna merah dan yang warna hitam itu Ini kabel yang warna hitam ini Kalau ke bawah dia disambung langsung ke colokan Ini kabelnya Kelihatan yang warna hitam ini Ini kita sambungkan ke L dari colokan Kita misal saja sebagai Lnya Biar gampang diingat Kemudian kabel yang warna merah ini Ini disambungkan ke TMR nomor 3 Ini kabelnya kelihatan warnanya merah Ini soket ini untuk kipasnya yang bagian atas Ini kipasnya kabelnya tadi Kemudian untuk kabel yang ke TMR yang nomor 4 Ini kabelnya warna abu-abu ini Ini disambungkan ke overload compressor Kemudian disambungkan juga ke kipas Yang ini kabelnya warna merah dan warna putih Berarti yang nomor 4 ini disambungkan ke kompresor Dan ke kipas atas dan kipas bawah Kemudian untuk kabel netral yang dari kompresor Atau yang dari relaynya ini Ini disambungkan ke netral colokan Atau dekat kabel yang disambungkan ke heater tadi Selanjutnya ini untuk kabel yang warna biru Yang dari colokannya ini Ini kita misalkan saja sebagai kabel netralnya Biar gampang diingat Ini kabel ini disambung menjadi banyak Jadi untuk netral semuanya kita ambil dari sini Seperti untuk netral dari lampu atas dan lampu bawah Kemudian untuk kipas atas dan kipas bawah Selanjutnya untuk netral dari kompresor Ini kita ambil disini semua Kemudian untuk heater Juga kita ambil dari sini Jadi kalau untuk L-nya itu semuanya kita ambil dari temer yang kaki nomor 4 Kecuali untuk lampu Kalau lampu itu kita sambungkan saja Langsung ke colokan Tapi harus melalui sweet Kemudian untuk kabel yang warna coklat Yang dari colokannya ini Ini kita misalkan sebagai L-nya Ini disambung menjadi 3 Yang hitam ini ke termostat Kemudian kabel yang warna kuning ini Kabel ke lampu Untuk lampu atas dan lampu bawahnya Untuk ini Ini kapasitor starting Ukurannya 60 mikro Ini kapasitor ini kita pasangkan saja seperti tadi Ini disambungkan pada kaki kiri dan kaki kanan relay Ini untuk kabel yang warna ini Yang warna biru ini disambungkan ke kaki kanan relay Ini modulnya ini sudah tidak kita pakai lagi Yang ini sudah kita gantikan dengan temer Fungsinya sama saja Ini saya ulang lagi Ini di temer ini ada 4 pin Ini untuk pin yang nomor 1 Ini kabel yang dari heater Selanjutnya yang nomor 2 Ini kabel yang dari defrost Selanjutnya ini untuk pin yang nomor 3 Ini yang warna kuning Ini kabel dari termostat Yang disambung ke L dari jelokan tadi Selanjutnya yang nomor 4 ini kabel ke kompresor Dan ke kipas atas dan kipas bawah Selanjutnya ini defrostnya kita sambungkan dulu Karena kita akan menyalakan heaternya ini Sekalian untuk memastikan apakah rangkanya ini sudah benar Ini untuk kabel termostatnya Ini kita sambungkan saja dulu Nah selanjutnya ini temernya kita putar Searah tanda panah ini Untuk memposisikan temer ini ke posisi defrost Atau nomor 3 Terhubung ke nomor 2 Ini kita putar sampai ke dengaran bunyi track Itu sudah Di posisi defrost Nomor 3 Tersambung ke nomor 2 Ini kita pasangkan dulu tangampirnya Pada kabel termostat Atau kabel dari jelokan terserah Ini kita akan menyalakan Apakah heaternya bekerja atau tidak Itu kelihatan dari ampernya Heaternya bekerja Terlihat dari ampernya 1,5 Ini kompresornya tidak bekerja Memang harus mati Kemudian temernya ini harus mati Dan tidak berputar Ini ampernya 1,5 Karena heaternya itu besar Selanjutnya ini untuk kipas Ini kipas harus memang mati Dalam keadaan mati Karena dia dalam posisi defrost Begitu juga dengan kipas yang bagian bawah Ini harus mati dan tidak boleh berputar Ini untuk lampu Ini kita pastikan dulu lampunya melalui suite Itu sudah benar lampunya melalui suite Lepasnya ini mati Kemudian untuk lampu yang bagian atas ini Kita pastikan juga melalui suite Ini heaternya kita cek suhunya Itu kelihatan heaternya bekerja Kelihatan dari suhunya itu sudah tinggi Ini kelihatan heaternya itu panas Terbaca dari suhunya Selanjutnya ini untuk defrost Kita lepaskan dulu sambungannya Kemudian heaternya itu akan mati Dan untuk temernya ini akan berputar Ini temernya kelihatan berputar Untuk kelihatan temernya berputar Ini nantinya temernya ini akan berputar Dan berpindah ke posisi kompresor Daripada kelamaan menunggu Ini kita putar saja temernya Ini kelihatan Heaternya mati Kompresor pun mati Cuma temernya saja yang berputar Untuk kelihatan Kompresornya ini sudah bekerja Ini kompresornya hidup Itu kelihatan dari ampernya Dan temernya ini pun juga berputar Kalau posisi kompresor bekerja Ini kelihatan kipas yang bagian bawah ini berputar Ini lampunya memang harus hidup Ini kipas bawah berputar Kemudian ini kipas atas pun juga berputar Itu kelihatan Ini kipas yang di bagian atas Kalau temernya itu di posisi kompresor Itu kompresornya bekerja Kipasnya pun berputar Dan temernya pun ikut berputar Dan heaternya tidak bekerja Ini kelihatan Evaporatornya ini sudah dingin Kelihatan sudah bersalju Oke sekarang kita rapikan kembali kabel-kabelnya Ini untuk tutupnya Kita pasangkan lagi Ini kalau kita kasih termostat Ini dinginnya ini bisa kita atur Kalau seandainya tidak ada termostat Dinginnya ini tidak bisa kita atur Oke itu saja di pertemuan kali ini Semoga video ini bermanfaat Silakan ditunggu video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh